Terima kasih Sebenarnya sudah ada dalam program assistive technology atau teknologi alat bantu dalam tahun 2019 lalu di Pelambuan ini selama sekitar... Jadi sebenarnya kegiatan kita ini untuk merayakan Hari Disabilitas Internasional 2020 yang setiap tahunnya diselenggarakan oleh seluruh dunia. Kemudian kita dari pihak kota kita dan kasih kota itu bekerjasama dengan LK3 dan KUNE membuat inisiatif untuk merayakan Hari Disabilitas ini dengan tema Gotong Royong untuk mewujudkan kampung yang inklusif dengan media mural kampung di Pelambuan ini. Jadi harapan dari kita mural kampung ini jadi suatu media untuk aspirasi warga dalam mengungkapkan aspirasinya mengenai kampung inklusif itu seperti apa. Jadi sebenarnya harapannya ke depannya mural ini bisa dipergunakan oleh warga gitu sebagai media di kampung ini dan ke depannya nanti mungkin bisa lagi gitu ada pihak lain yang akan mengembangkan hal seperti ini di Pelambuan. Karena ini bisa jadi salah satu pemantik gitu loh. Jadi dari kita ini bisa menjadi pemantik untuk kegiatan ke depannya. Nah kemudian untuk memaknai Hari Disabilitas Internasional ini kegiatan ini merupakan kegiatan yang partisipatif melibatkan seluruhnya prosesnya dari warga. Jadi kita dari tim kaki kota dan kota kita kemudian dari tim KUNE itu hanya sebagai fasilitatornya, hanya memfasilitasi. Jadi si warga di sini seluruh proses dari mencat kemudian mengungkapkan aspirasinya juga semuanya adalah dari warga. Hari ini kita juga ada kegiatan apa-apa namanya hasil penggabungan pelukisan namanya ya. Jadi moralnya itu apodengannya untuk kampung ekusif ya. Jadi apa namanya, untuk mencontohkan artinya kita ini sama-sama menjaga, maksudnya sama-sama menjaga kampung ini tetap bersih. Satu ya, terus untuk alat aman, kedua biar alat tiga, biar sebagai contoh, kampung ini benar-benar efektif. Berapa lama proses pembuatannya, Pak? Untuk proses pembuatannya, kalau nggak salah sekitar 4 hari. Terima kasih, Pak. Terima kasih.